Intro Oke guys, balik lagi disini di video kali ini Seperti biasa, kita akan memainkan game-game baru di Playstore ya guys Dan sebelum masuk ke dalam gamenya Gue secara pribadi mau mengucapkan mohon maaf lahir batin guys Jika ada salah kata atau kurang-kurangnya Harap dimaafkan ya guys Oke, kita lanjut lagi guys Nah, game kali ini yang akan kita coba mainkan ya itu ini dia Namanya MU Archangel Untuk link downloadnya seperti biasa Gue akan taruh di kolom deskripsi ya guys Dan kita langsung aja masuk ke dalam gamenya Game ini termasuk game baru ya guys Karena baru dirilis tanggal 12 kemarin guys Kalau nggak salah Oke, disini kita sudah masuk ke dalam tampilan awal gamenya Nah, seperti biasa teman-teman harus memilih server Tinggal mengikuti server rekomendasinya Atau teman-teman bisa pilih sendiri Dan kalau sudah klik start Oke, seperti biasa kita disuruh untuk Memilih Karakter Karakternya pada glowing ini guys Nah, karakter yang pertama yaitu Dark Wizard Bla 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 silahkan teman-teman baca untuk detail kemampuannya Glowing-glowing gitu ya guys Oke, lanjut ke Sebentar-sebentar guys Sebelum lanjut ke karakter selanjutnya Disini teman-teman bisa Memilih gender ya Iya guys, teman-teman bisa Memilih gender Memilih yang cewek atau yang cowok guys Wow Glowing-glowing gitu guys Untuk detail kemampuannya ada di sebelah kanan Silahkan teman-teman baca Oke, lanjut ke karakter selanjutnya Yang Simbol atau icon pedang Wow Wow Ini mirip dengan karakter Hero Argus di Mobile Legends Kalau teman-teman tahu Oke, glowing-glowing gitu Seperti yang tadi Tapi untuk karakter ini Tidak bisa memilih gendernya lagi Hanya ada cowok Lanjut yang paling bawah Oke Ini sepertinya Tipe karakter Marksman Bla-bla-bla Silahkan teman-teman baca Untuk detail kemampuannya Oke Disini kita pakai karakter yang mana ya guys Untuk ceweknya Hanya ada dua guys Sepertinya pakai yang Karakter ini Yang gender cewek ya guys Nah Yang ini guys Ini Wow Keren guys Oke Ini Perpaduan antara karakter Hero Hayabusa dan Parsa Kalau di Mobile Legends guys Oke Kita langsung aja klik Create Character Astaga Isi nama dulu guys Kita kasih nama seperti biasa Rizi Oke Lanjut Halo warrior Welcome Begin your adventure in the new continent Nah disini teman-teman disuruh untuk memilih resolusi Tinggal dipilih aja Selanjutnya Astaga belum milih Tapi sepertinya otomatis ke Itu guys Mengikuti Spesifikasi dari smartphone Teman-teman Nah disini kita sudah masuk ke dalam gamenya guys Untuk tampilannya seperti ini Dan seperti biasa ada Questnya Tinggal teman-teman klik aja Nanti untuk karakter Kita akan otomatis bergerak Nah ini masih belum support bahasa Indonesia guys Sepertinya Karena Masih Bahasa Inggris Kalau support bahasa Indonesia nanti Langsung berubah ke bahasa Indonesia guys Tapi ini masih tetap di bahasa Inggris If you wish to store your items You can leave them to me Oke Karena bahasa Inggris Gue langsung Klak klik aja ya guys Biar gak kelamaan Untuk Cara mainnya Sangat mudah guys Teman-teman tinggal klik Questnya aja Di sebelah kanan atas Dan otomatis Misi Terselesaikan Oke Tinggal klak klik aja guys Ini beli item sepertinya ya Oke Sudah Untuk grafisnya Boleh juga ini guys Wow Iya guys Untuk grafisnya Boleh lah War it untuk teman-teman coba Nah Oke disini kita sudah Memiliki senjata Menurut teman-teman Gimana nih Untuk gameplay dari game Am you are jungle ini guys Kalau dari gue sendiri Gue lihat sekilas War it lah Untuk dicoba Dan Seperti biasa Karakternya selalu memakai Pakaian atau skin Yang getat-getat Oke Menyelesaikan misi Teman-teman bisa memilih Otomatis bergerak Atau bergerak secara manual Tinggal disesuaikan aja Dengan Selera teman-teman Oke disini Dapat senjata lagi Oke disini Dan fight For a better tomorrow Are you ready to learn Your first skill Ready Oke ready I'm ready guys I'm ready Equip skill Oke Ini ngapain Skillnya masih ada Satu ya guys Mana sih Walah ini guys Di bawah Bener gak Bener gak guys Astaga Yang mana ya Yang mana guys Skill Sebentar Sebentar guys Sebentar guys Gue gak tau ini guys Mau ngapain Oke di klik Astaga Cuma gitu aja guys Oke Dapat skill Baru Sepertinya hujan meteor Oke lanjut Nah klik quest Untuk grafisnya Sudah bagus guys Cuma Kurang rame aja Menurut gue guys Untuk Segi rumput-rumputnya Kurang rame Untuk rumputnya guys Nah untuk skill-skillnya Kurang lebih Seperti itu ya guys Oke lanjut Equip now Nah ini kemana Teman-teman Liburan lebaran Kemana guys Di rumah aja Atau mudik Ayo Tulis di kolom Komentar guys Siapa teman-teman Yang Nekat mudik ini Kalaupun teman-teman Nekat mudik Tetap Patuhi Protokol kesehatannya Guys Jangan asal Barbar mudik Aja guys Selanjutnya Beli-beli aja Oke klik Klik Oke 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 Equip now Nah Disini untuk tampilan karakter kita Sudah beda guys Apakah bisa di zoom ya Gak bisa Astaga Disini kita disuruh Membeli apa ya Membeli apa ini guys Oke Kita coba Kembali Apakah sudah Selesai Wala kita disuruh Membeli Dua Item ya Oke Ini gimana sih Ini gimana guys Oke Apakah sudah selesai Equip now Nah Nah kurang lebih Untuk gameplaynya Seperti itu guys Untuk awalnya Kita disuruh Memakai Atau Membuat Senjata Nah Disini untuk tampilan Karakter kita Sudah beda guys Warrior Tapi masih Tidak mirip Dengan Di menu Karakter itu ya guys Ini masih Masih Gembel untuk skinnya Masih Gembel guys Dan untuk tampilan Dari Menu game ini Seperti ini ya guys Rame sekali Kita coba Lihat ya guys Di Pojok Kiri Atas Astaga Dahlia Kenapa Kok muncul Oke Thanks Nah di pojok Kiri Atas Ada menu Profil Seperti Biasa guys Disini Ada detail Untuk Kemampuan Karakter kita Silahkan Teman-teman Baca Oke Langsung Ada Naga Apakah ini Blue As White Dragon Guys Sebentar guys Kita langsung Atau Melihat Perkelahian Melawan Blue As White Dragon Oke Dan langsung Menang Gitu aja guys Oke Kembali ke Dalam menu Profile Untuk tampilannya Seperti ini aja Oke Selanjutnya Seperti ini guys Astaga Enak-enak Lihat menu Nah Dapat Equipment Baru guys Dapat Equipment Baru Jadi untuk Equipment Itu bisa dipakai Dan akan Merubah Tampilan Karakter Hero Teman-teman Selanjutnya Lanjut ke Menu-menu Dari game ini guys Di sebelah kiri Bawah ada Menu chat Untuk chat Untuk chatnya Sepertinya Rame sekali Ini guys Nah Teman-teman bisa Chat Antar user Ada Oke Wow Ini juga Campur dengan Menu yang lainnya Guys Kita coba Lihat di System System Halo Sistem Oke Sistemnya Mana ya Wah Laki Rain Gabung Jadi Satu guys Untuk Menu-menu Game nya guys Ternyata Cuma Chat Aja Oke Lanjut Sebentar Lanjut ke Menu selanjutnya Di pojok kanan Atas ada Map Untuk Map nya Kita coba Lihat Wow Ini sepertinya Luas ya guys Tinggal Teman-teman Explore Aja Lanjut ke Menu selanjutnya Di bawahnya Ada menu Quest Atau Misi Lanjut Icon Bendera Ini apa ya Oke Ini Party guys Tapi Masih Belum punya Itu ya guys Belum punya Belum punya teman Lanjut Oh ini bukan apa-apa Bawahnya ada Inventory Ini Item-item gitu guys Tapi masih sedikit Nah Disini teman-teman Bisa mengatur Untuk tampilan Skin Dari karakter Yang digunakan Tinggal teman-teman Kumpulin aja Untuk Item-item nya Lanjut ke bawahnya Astaga Oke Tidak ada apa-apa Bawahnya Selanjutnya ada Shop Halo Shop Nah ini Apa ini Ini buat beli-beli Gitu guys Tinggal teman-teman Beli aja Ini pakai Coin ya Tidak pakai Top up Top upan guys Lanjut Biasanya ada menu Khusus top up Kita coba lihat Nah ini Sepertinya yang khusus Untuk top up guys Oke Skill Advance General Bla 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 Silahkan teman-teman Lihat sendiri Nah Ini guys Untuk Menu khusus Sultan Yang suka Top up Top up Oke Dimulai dari 0,99 Dollar Sampai 99,99 Dollar Lanjut Menu selanjutnya Ada apa lagi Ada Out 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 Ya gitulah Lanjut ada Auto Combat Oke Disini ada Target juga Oke Gak ada apa-apa Kalau Settingannya Dimana guys Settingannya Dimana guys Ayo teman-teman Yang tahu Dimana ini Untuk menu Settingannya Oke Dimana ya guys Ini player Community Oke Kita lanjut ke Gameplaynya aja Karena untuk menu Settingannya Sepertinya Tidak ketemu Apakah masih Belum bisa Kebuka ya guys Karena Level Levelnya Masih rendah Sebentar Sebentar guys Ini untuk Ini untuk Menu Boleh lah Boleh lah Cuma dari Rumput-rumputnya Aja guys Yang kurang ya Untuk total Size game ini Terakhir Gue liat tadi 600 MB 600 MB Mungkin nanti bisa Nambah Karena Biasanya Kalau game-game Seperti ini Size gamenya Besar guys Oke Disini Kita melawan Ini melawan apa ya Para jurid ya Sebentar Sebentar Kita coba Lihat Skill-skillnya Secara manual guys Oke Skill yang pertama Hujan Meteor Oh bukan guys Yang pertama ini guys Yang biru itu guys Kayak Kamehameha gitu Atau Chidori gitu guys Kalau yang Hujan Meteor Yang sebelahnya Yang di pojok Kanan bawah itu guys Nah kurang lebih Seperti itu Untuk Tampilan Atau Efek dari Skill-skillnya Menurut gue sendiri Kurang rame ya guys Efeknya tuh Kurang rame guys Gak ada Cut skinnya gitu ya guys Kalau ada cut skinnya Itu bagus guys Nah ini mungkin Karakter yang sudah Levelnya tinggi ya guys Sedangkan Karakter yang Kita pakai ini Masih gembel Oke Untuk gameplaynya Seperti ini Ya ini sesuai selera ya guys Kalau Dari gue sendiri Untuk gameplaynya Dari game MU ini Agak ngebosenin gitu guys Karena Kalau gue sendiri Suka gameplay yang Barbar Rameh Ricuh gitu guys Kalau yang sepi Tenang Adem seperti ini Agak ngebosenin gitu guys Bikin ngantuk Apalagi Belum support Bahasa Indonesia guys Jadi Untuk mendalami Alur ceritanya tuh Gimana gitu guys Nah oke Jalan kemana lagi Boss feature Is available Tap on the boss And defeat the death king Oke lanjut Boss Ada apa dengan boss Selanjutnya Klik mana guys Apakah kita akan War dengan Sulu boss Sepertinya Iya Oke kita coba War dengan Manual guys Oke skill pertama Skill selanjutnya Hujan meteor Oke Nah Untuk efek skillnya tuh Kurang anu ya guys Kurang rame guys Astaga Untuk musiknya juga Gak ada ya Efek musiknya juga Kurang itu guys Kurang berasa guys Oke Dapat item Item baru Oke Dapat hadiah Seperti biasa guys Kita coba Klik Eventory Wow Ini untuk Skinnya Bisa teman-teman Atur Mau yang Warna apa Tinggal diatur aja guys Oke lah Gue skip dulu ya guys Teman-teman bisa Mengeksplorenya sendiri Bisa teman-teman Atur sendiri Sesuai selera Dilihat dari Gameplaynya Gak terlalu Berat guys Untuk game ini guys Biasanya Kalau game-game Model gini Berat sih Ini gak tau ya guys Apakah untuk Size gamenya Akan nambah lagi Karena Yang gue liat Cuma 600 Megabiten Guys Tadi sebelum Main gamenya Gue coba liat Di Size Aplikasinya Gak sampai 1 gigabiten Guys Cuma 600 Megabiten Oke Jadi untuk Gameplaynya Kurang lebih Seperti ini ya guys Menurut teman-teman Gimana Untuk game M.U.R. Jungle ini guys Kalau dari gue Sendiri sih Kurang cocok ya Sama gue guys Karena untuk Game-nya Begitu sunyi Begitu tenang guys Bikin ngantuk Wow Oke Kita Telepot Di map Baru guys Kita coba Terusin Sebentar ya guys Apakah ada Yang baru Nah Kalau disini Boleh lah Agak rame guys Oke disini Kita melawan Tengkorak Monster Tengkorak Kita Kasih Skill-skillnya Hmm Yah Kurang lebih Seperti itu guys Map-nya Map-nya Waduh itu Ada Kodomo ya guys Ada Kodomo guys Komodo Itu apa ya Komodo ya guys Mirip gitu guys Oke lanjut Ke Quest Selanjutnya Nah Nah ini guys Baru kebuka guys Untuk menu settingannya Astaga Dari tadi Gitu Kita coba Lihat ya guys Menu settingannya Kok berubah lagi Yah Kita lepet lagi Tadi gimana ya Astaga Klik yang ini guys Yang simbolnya Seperti kompas itu Untuk masuk ke dalam Menu settingannya Kita coba lihat ya guys Di menu settingannya Nah untuk menu settingannya Seperti ini Teman-teman bisa mengatur Untuk Mengatur apa ya guys Untuk grafisnya Nah Disini Hanya ada 3 pilihan Low Medium Dan High Gak ada bedanya sih Cuma ya Dari Pencahayaan Dan Detailnya aja guys Lanjut bawahnya Gak ada apa-apa lagi Sangat simple sekali Untuk Menu settingannya Ada chat Ada push Ada Akun Yah kurang lebih Seperti itu guys Dan ada Sebentar Ada karakter juga Sama kayak menu profile sih Ada kamera Oke teman-teman bisa Screenshot Atau foto-foto Kurang lebih seperti itu guys Untuk menu dari game MU or Django Ini guys Sangat simple Sangat mudah Dimengerti Jadi bagi teman-teman Atau bagi adik-adik Yang ingin memainkan game ini Gamenya sangat mudah guys Sangat mudah Untuk dimainkan Nah sepertinya Sekian dulu Untuk video kali ini ya guys Karena Sudah 20 menitan Menurut teman-teman Gimana untuk game ini Untuk gameplaynya Apakah War it atau enggak Kalau dari gue sendiri War it lah Untuk teman-teman coba Untuk Gameplaynya juga Bagus Tapi kalau Gue sendiri Kurang cocok dengan Game-game Seperti ini ya guys Karena Kurang Rame aja gitu guys Efek-efeknya Kurang rame Untuk Size gamenya Juga gak Terlalu besar Terakhir gue liat Di HP 600MB Gatau ya Kalau nanti Bisa nambah lagi Dan yang paling penting Jangan lupa Support channel ini terus Dengan cara Klik like Share Comment Dan subscribe Oke Kita coba Lihat sebentar Oke Kita akan Jumpa lagi Di video selanjutnya See you Next time Bye 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 Bye